Oke, kali ini kita coba setting Casio G-Shock GA110GL-4A. Pertama-tama, tahan tombol kiri atas selama berapa detik. Pertama yang kita setting zonanya, biasa kita pakai zona BKK atau Bangkok. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah dua kali untuk berpindah. Sekarang kita setting mode 12 hour atau 24 hour. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Untuk detiknya kita skip aja. Tekan tombol kiri bawah sekali lagi untuk berpindah. Sekarang kita setting jamnya. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting menitnya. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tahunnya. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting bulannya. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri bawah sekali untuk berpindah. Sekarang kita setting tanggalnya. Untuk mubahnya, tekan tombol kanan bawah atau atas. Setelah itu, tekan tombol kiri atas sekali. Tunggu jarum analog selesai berputar. Oke, jam tangan sudah selesai di setting. Sudah bisa digunakan. Terima kasih. Selamat menikmati.